Belakang ini wacana terkait revisi pasal karet UU ITE terus bergulir. Wacana itu disebut muncul setelah Presiden Jokowi Dodo merasa resah dengan gaduhnya masyarakat di media sosial karena undang-undang tersebut. Hal ini diungkapkan oleh tenaga ahli utama kantor setelah Presiden atau KSP Doni Gahral Adian. Doni mengatakan Presiden Jokowi melihat undang-undang ITE banyak digunakan masyarakat untuk saling lapor ke kepolisian. Hal ini membuat Presiden Jokowi merasa gundah. Menurut Doni, akibat UU ITE banyak orang yang sebenarnya merupakan korban dan tidak bersalah justru dilaporkan. Ia mengatakan jika wacana revisi UU ITE ini terrealisasi, hal-hal yang berkaitan dengan hasutan, fitnah, hoaks, hingga ujaran kebencian akan dipertajam. Dengan demikian tidak lagi menimbulkan perbedaan interpretasi. Namun, bersama dengan itu ekosistem digital diharapkan tetap memberikan ruang kebebasan berpendapat dan juga kritik. Terkait dengan waktu pelaksanaan revisi Undang-Undang ITE, Doni mengatakan pemerintah tengah melakukan kajian. Doni berujar, proses pengajian tersebut butuh waktu agar menghasilkan keputusan yang komprehensif. Saya paham Undang-Undang ITE ini semangatnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, agar sehat, agar beretika, dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif. Tetapi, implementasinya, pelaksanaannya, jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan. Oleh karena itu, saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif. Sekali lagi, lebih selektif mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE. Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multi-tapsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Penuh dengan kehati-hatian. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE, biar jelas. Dan Kapolri harus meningkatkan pengawasan agar implementasinya konsisten, akuntabel, dan berkeadilan. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini. Karena disinilah hulunya. Hulunya ada di sini. Previsi. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak. Tentu saja kita tetap harus menjaga ruang digital Indonesia sekali lagi. Agar bersih, agar sehat, agar beretika, agar penuh dengan sopan santun, agar penuh dengan tata kerama, dan juga produktif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.